Intro Yo, Halo! Kali ini saya mau unboxing dan membahas sebuah jam tangan pintar atau smartwatch plus phone Ini namanya smartwatch W5 Ya, jadi ini tuh smartwatch yang udah kayak handphone Soalnya bukan sekedar jam aja Tapi dia juga punya fitur-fitur layaknya handphone Android Oke, saya udah penasaran gimana model dan performanya Jadi langsung aja di unboxing Di dalamnya, pertama ada unitnya Taruh dulu Terus dapet kabel data yang masih micro USB Dan ada panduan atau kertas instruksinya yang berbahasa Inggris Udah, gak ada apa-apa lagi Jadi itulah isi box dari smartwatch W5 Lanjut, cek unitnya Wow, udah kepasangan tigores ya? Lumayan Nah, untuk bentuknya kayak gini Di bagian depannya ada kamera Di bagian sisi kanannya juga ada kamera Terus ada lubang micro USB yang tertutup Dan ada tombol Untuk di bagian sisi kirinya ada lubang mikrofon Di bagian belakangnya ini ada tulisan Wi-Fi Jangan-jangan chipsetnya disini ya Dan disini ada penutup back covernya Coba dibuka Di dalamnya ada baterai yang bisa dilepas Modelnya alading Dengan kapasitas 1080 mAh Tebel dan berat juga ya baterainya Terus disini ada slot nano SIM dan micro SD Dan ada tulisan DC 5V 1A Wifi lagi nih Sekalian aja ya Saya langsung tes pake kartu SIM 3 Oke, coba dinyalain Semoga bisa nyala Yes, nyala! Dan inilah tampilan pertama dari smartwatch W5 Coba cek ke setup Software version Modelnya ALD underscore H6 Berarti ini kayaknya merk alading ya Cek sistem versionnya Untuk versi Androidnya 9 atau Android Pie Wah, mantep juga nih Patch keamanannya 5 Maret 2019 Untuk storage-nya Udah kepake sekitar 4,5GB Dari total storage-nya 16GB Masih lega lah segitu Sedangkan untuk RAM-nya Yang 2GB Udah kepake sekitar 960MB Dan sisanya sekitar 1GB Untuk tampilannya seperti ini Ada watch face-nya Kalau digeser ke kanan ada notifikasi Geser ke bawah Semacam action center Dan geser ke kiri Untuk app driver-nya Di sini nggak begitu banyak bloatware ya Aplikasi dari Google pun cuma ada Chrome, Playstore, dan Maps aja Aplikasi lainnya Ini kayak di handphone-handphone Android Biasa gitu ya Standar Oke, coba kameranya Dan inilah hasil kamera dari smartwatch W5 Dan inilah hasil perekaman dari kamera sampingnya Si smartwatch W5 Untuk bodinya ini cukup solid Bagian frame-nya ini berbahan metal Cuma bobotnya ini jadi berat dan tebal juga Agak kurang cocok ya Kalau dipake di tangan yang kecil kayak saya Untuk strap-nya ini Saya kurang suka modelnya Kualitas bahannya biasa aja Agak kaku dan tebal juga Terus nggak bisa dilepas-pasang atau ganti Cuma saya baru sadar Ternyata di strap-nya ini juga Dikasih komponen Kayak speaker Saya kira speakernya itu di bodi jamnya Ternyata ada di strap-nya ini Terus strap-nya ini nggak begitu panjang Ditambah bodi yang tebal Jadi kayaknya makin pendek aja Pas dipake Oh iya, jam-nya ini Kalau lagi digeber buat aktivitas yang berat Itu kerasa banget suhu panasnya Nggak yang panas banget sih Cuma agak kurang nyaman aja Pas dipake Untuk layarnya ini Menurut saya warnanya udah cukup baik Di luar ruangan Dengan brightness full-nya Ya, masih cukup keliatan Touchscreen-nya juga saya rasa responsif Untuk layar seukuran ini Ya, kalau buat ngetik sih Masih tetep susah ya Setidaknya bisa pake voice typing Atau dikte Varian yang saya beli ini Punya spesifikasi Ukuran layarnya 1,54 inch 240x240 pixel Udah touchscreen GPU-nya Mali T820 Pake CPU Spreadroom SC9832E RAM-nya 2GB Dan ROM-nya 16GB Kameranya ada 2 Yang masih VGA Udah support jaringan 4G Bisa buat telepon SMS Dan lain-lain Ada wifi GPS Bluetooth Baterainya 1080mAh Dan menggunakan OS Android 9 Atau Android Pie Dengan harga 800 ribuan Segitu saya rasa Udah termasuk murah Dengan spek yang diberikan Kalau yang lain Mungkin harganya udah Sejutaan lebih Untuk performanya Saya rasa masih Lancar-lancar aja Mungkin karena UI Yang sederhana Dan gak begitu banyak Fitur tambahan Atau aplikasi Bawaan lainnya Terus speknya juga Udah mantep Seukuran smartwatch Saya coba benchmark Skor Antutu-nya Dapet sekitar 63 ribuan Jujur Saya agak kaget ya Pas tau skornya Dapet segitu Pantesan lancar By the way Untuk UI bawaannya ini Saya kurang begitu suka Dari segi tampilannya Selain fiturnya yang sedikit Pilihan watch face-nya Juga sedikit Dan kurang menarik Terus di pengaturan Androidnya juga Kayak kurang lengkap Ada yang disembunyiin gitu Sedangkan untuk sensornya juga Minim banget Gak ada sensor gerak Polaraga Detak jantung Atau oksigen Semacamnya Ada buat hitung langkah kaki Itu pun kayak ngaco Ya jangankan sensor itu Gesture buat angkat Untuk menyalakan aja Gak ada Jadi harus dipencet tombolnya Kalau pengen nyalain layarnya Tapi masih ada beberapa solusi Yang cukup bikin lupa Sama kekurangannya Karena dia ini pake OS Android Jadi kita bisa install aplikasi Android Misalnya nih Gak puas sama tampilannya Kita bisa pasang launcher lain Biar bisa dikostumisasi lagi Bahkan bisa akses aplikasi Atau pengaturan yang disembunyikan Misalnya menu hotspot Ternyata ada loh Dan bisa diaktifin Gokil ya Tethering dari jemtangan Untuk aplikasinya Kita bisa bebas install langsung Dari Playstore Hampir semua aplikasi Android Ada disini Mulai dari WhatsApp Bisa digunakan Dengan lancar Dan fiturnya juga sama Kayak di handphone Android Aplikasi lainnya juga bisa kok Seperti Google Maps Instagram TikTok Youtube Dan lain sebagainya Nah untuk game juga bisa Ya memang aneh banget sih Main game Android Di jam tangan Lebih aneh ya Daripada main game Di handphone model jadul Dan mainnya juga Pastinya susah Bentuknya gak nyaman Dipegang buat main Dan layarnya juga kecil banget Tapi tetep asik kali ya Kalau jam ini Kita siks Ya seperti yang kalian lihat Kalau layar di unit saya ini Ada masalahnya Yaitu muncul garis-garis Kayak gini Hadeh Padahal awal-awalnya Normal aja loh Ditinggal tidur semalam Paginya tiba-tiba Kayak gini Tadinya muncul satu garis Eh gak lama Nambah lagi Jadi dua Terus tiga Sampai kayak gini Agak nyesek sih Tapi ya Mau gimana lagi Kalau dibandingin Sama yang bener-bener Smartwatch lain Smartwatch W5 ini Memang kalah Untuk fitur-fiturnya Kayak sensornya Watch face-nya Dan lain-lain Tapi tetep ada yang sama Kayak di smartwatch lainnya Yaitu bisa di pairing Ke handphone Dengan aplikasinya Ini tinggal di scan aja Nama aplikasinya itu Aladeng Ini tuh kayak aplikasi Untuk jam tangan Atau smartwatch bocil gitu ya Yang kawenya Imo gitu lah Fiturnya adalah Cak lokasi Chat Dan kontak Tapi jam harus terhubung Ke internet ya By the way Ini gak ada fitur-fitur Olahraga Kesehatannya gitu loh Oh iya Kalau untuk fitur teleponnya Yang biasa pake pulsa ya Menurut saya udah cukup baik Lancar-lancar aja Dan suara dari mikrofonnya Juga cukup jelas Nah jadi kayak gini Untuk mikrofonnya Smartwatch W5 Pas nelfon Itu udah otomatis Loudspeaker Dan keluaran suaranya Juga kenceng Tapi standar banget Dan ini untuk Stickernya Smartwatch Dan ada beberapa aplikasi Itu bisa dapet sekitar 2-3 jam Kalau untuk standby-nya Saya rasa bisa seharian Kalau cuma dipake Layaknya jam tangan Sedangkan untuk nge-charge-nya Ini cukup lama Saya pake adapter 5W Dari 7% Sampai full Sekitar 3 jam lebih Smartwatch P5 ini Smartwatch P5 ini Kalau menurut saya Fiturnya udah kayak Handphone Android biasa Bukan kayak Smartwatch pada umumnya Untuk harganya Saya rasa segitu Nggak mahal Kalau ngeliat spesifikasi Dan OS Android Yang dipakai Jadi makin banyak aplikasi Dan unik pastinya Tapi harga segitu Jadi mahal banget Kalau dilihat Dari kualitasnya Yang kurang baik Dan bermasalah Untuk modelnya Juga kurang bagus Ya kalau mau yang lebih bagus lagi Dari merk lain Ada Cuma harganya Bisa sampai 2 kali lipat Dari ini Ya Smartwatch yang pake OS Android kayak gini Mungkin cocok Buat dipake Jadi handphone kedua Yang harus dibawa-bawa Tapi males Kalau dikantongin Atau nggak mau Keliatan kayak handphone Misalnya Dijadiin MP3 player Pas olahraga Terus ini ada GPS-nya juga Udah bisa langsung terhubung Jaringan tanpa wifi Dan bisa install Banyak aplikasi Android Pokoknya ini tuh Kayak handphone Android Berukuran kecil Yang dijadiin jam tangan Oke jadi itulah pembahasan Dari smartwatch W5 Dengan OS Androidnya Kalau masih ada pertanyaan Info tambahan Atau hal lain Yang ingin dibahas Yuk komentar Sekian video ini Semoga bermanfaat Silahkan di like Share Dan subscribe channel ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax